Intro Di konten kali ini kita akan mencoba menghitung luas atap ya Disini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menghitung atap rumah kita Ini berguna buat para konsumen semua yang akan membangun rumah Dan kebetulan akan memasang bagian atap Sebetulnya gampang Jadi untuk perhitungan kali ini kita yang akan menggunakan rumus Untuk menghitung bangunan dengan bentuk pelana Nah disini kita akan langsung mulai saja Diketahui panjang bangunan 10 dan lebarnya 8 Ini untuk contoh saja ya Kemudian untuk upper stacknya Apa itu upper stack? Dia adalah bangunan atap atau rangka atap yang tidak ditopang oleh bangunan utama yang ada pada ini Nah jadi Dengan adanya upper stack maka ini luas bangunan ditambah upper stack untuk kedua sisi adalah 2, 1 meter dan 1 meter Jadi ditambah 2 Kemudian yang sebelah sini juga ditambah 2 karena ini ada 2 sisi Maka luas dari bangunan itu adalah 12 dikali 10 Luas dari sini kita akan mencoba menghitung volume atapnya Nah ini tergantung dari kemiringan yang akan kita gunakan pada berapa derajat kemiringannya Maka rumusnya yaitu luas bangunan L bangunan L bangunan Dibagi kemiringan kita ambil contoh saja yang standarnya yaitu 30 derajat dibagi kos 30 derajat Nah maka volume pembangunan itu adalah 120 meter dibagi kos 30 derajat Adapun kos 30 derajat itu Kemudian Mio,8660 Jadi volume bangunan Atap Sama dengan 120 Kalau pakai kalkulator sientifik tinggal dibagi saja tekan kos Kemudian kemiringan 30 derajat Jadi disini diketahui langsung volume untuk atapnya itu 138,56 Biasanya dibulatkan menjadi 139 meter Ini kurang lebih volume atap Nah dari sini untuk mengetahui pemakaian untuk CNP Biasanya CNP total penggunaannya adalah 60% dari volume atap Maka disini tinggal kita jumlahkan 0,6 dikali volume atap 139 Ini untuk penggunaan ini untuk penggunaan CNP-nya berarti 0,6 dikali 139 Ini untuk pemakaian CNP-nya 83,4 bisa dibulatkan untuk mengetahui tata Sedangkan untuk rank Biasanya rank 80% dari volume atap Maka 0,8 tinggal dikali dengan volume atap yang tadi 139 meter Ini untuk keperluan ranknya biasanya 1,1,2 Ini mau dibulatkan atau tidak itu tergantung nanti saja di lapangan apakah itu kurang atau lebih Biasanya kalau pakai rumus hitungan ini kalaupun kurang tidak akan banyak kalaupun lebih juga sama tidak akan banyak Ini sudah terujilah Kemudian dari sini kita dapat mengetahui juga untuk genteng Kali ini kita pakai genteng metal saja ya Nah kalau untuk menghitung genteng metal Ini luas volume atap 139 meter dikali dengan ukuran genteng Kalau 1 meter itu antara ini rata-rata ukuran genteng kan satu lembarnya itu 80 cm 80 cm berarti untuk 1 meternya sekitar 1,62 lembar Maka total genteng yang diperlukan adalah 139 dikali 1,62 Ini 225,18 Nah sekarang untuk menghitung skrup bajaringannya Skrup bajar biasanya dengan rumus Kuas volume 139 dikali 20 Maka jumlah skrup yang diperlukan adalah 2780 Setelah itu untuk keperluan skrup genteng Kita pakenya total genteng yang sudah diketahui yaitu 225 dikali rata-rata biasanya penggunaannya untuk perlemban Rata-ratanya 10 Maka skrup yang digunakan untuk genteng adalah 2250 Nah ini semua perhitungan secara global untuk menghitung volume atap dan kebutuhan bahan bakunya baik itu CNP reng genteng dan skrupnya Demikian ulasan kali ini Semoga bermanfaat buat para konsumen setia puncak daya baja Terima kasih Terima kasih Terima kasih